Hanya tinggal 37 hari lagi, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, seluruh rakyat Indonesia akan menentukan siapa pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Dukungan terhadap tiga calon Capres dan Jawapres yang akan berkompetisi terus bermunculan. Salah satunya dari relawan Hoviva yang tergabung dalam aliansi Santri Pemuda Ekonom dan Kiai Madura. Aura dominasi pasangan Capres dan Jawapres nomor urut dua di Madura semakin menguat pasca sejumlah relawan Hoviva yang tergabung dalam aspek Madura mengambil keputusan akan mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Penyataan sikap relawan Hoviva yang tergabung dalam aliansi Santri Pemuda Ekonom dan Kiai Madura ini dilaksanakan di salah satu rumah makan yang ada di bangkalan dan dihadiri perwakilan aspek Madura dari empat kabupaten yang ada di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenap. Komitmen bersama dalam rakor tersebut tertuang dalam maklumat relawan Hoviva aspek Madura untuk pemenangan Prabowo Gibran 2024 sekali putaran kawal Prabowo Gibran menuju Istana Negara. Sekaligus memberikan motivasi bagi seluruh relawan Hoviva untuk meraih suara optimal di Madura. Agenda hari ini adalah rapat koordinasi aspek Madura aspek itu adalah aliansi Santri Pemuda Ekonom dan Kiai Madura sesepuhnya adalah Kemutam dan Rizkiah dan Kehamitmenan serta banyak-banyak Kiai-gai yang lain. Tentunya dalam acara ini adalah untuk memperkuat dan mengikat mereka untuk terus berjuang dengan semangat di dalam memenangkan Prabowo Gibran sekali putaran. Ini semua adalah relawan Bu Hoviva. Kami sadar dengan apa yang menjadi pilihan Bu Hoviva itu hal yang terbaik. Jadi kami ibarat seorang Santri mengatakan taklit kita ini taklit dan maklum kepada Bu Hoviva. Karena Bu Hoviva serp dengan Pak Prabowo Gibran, kita juga demi dia. Optimis kali putaran bagi I? Saya optimis, optimis bahwa yakin ini Hoviva dengan apa yang menjadi pilihan Bu Hoviva satu kali putaran, kita juga yakin dengan keyakinan Bu Hoviva itu. Untuk memaksimalkan waktu perjuangan mengingat pelaksanaan pemungutan suara hanya tinggal satu bulan lagi, aspek Madura akan segera membentuk korcam, kordes dan baret atau barisan RT aspek Madura guna memenangkan Prabowo Gibran sekali putaran dalam Pilpres 2024.